Rabu malam 23 Oktober pertahanan sipil di Gaza Utara telah mengonfirmasi bahwa seluruh wilayah Gaza Utara tidak lagi dapat menyediakan layanan kemanusiaan. Semua rumah sakit, termasuk Indonesia, Al-Auda, dan Kamal Atwan, telah sepenuhnya dikepung pasukan militer Israel, dengan kondisi masih banyak warga sipil masih terjebak di reruntuhan rumah mereka di Jabalia, Beit Lahia, dan Beit Hanoun. Kendaraan pertahanan sipil telah menjadi sasaran langsung, dengan satu-satunya truk pemadam kebakaran di utara dihancurkan oleh artileri Israel. Pertahanan sipil menganggap pendudukan Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas nyawa warga sipil dan penculikan tim mereka. Terhitung IDF telah menculik 5 personil regu pertahanan sipil dan 3 personil menjadi sasaran pesawat nirawak Israel, hingga kini nasib mereka tidak diketahui. Tim pertahanan sipil Gaza mengutuk tindakan ini sebagai pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan, etika, dan hukum. Terhitung akhirnya ini perempuan, tidak diketahui tindakan imennya. Outhien itu juga penuhat di tersebutnya dan anta-ansibah tersebut sepenuhnya perempuan kemanusiaan. Terhitung dan itu satu-satunya penuhat tersebutnya. Terhitung siapa yang dikenuh di bawah sayur yang dikemini tindakan kemanusiaan. Jangan di bawah saya, perempuan kemanusiaan perempuan cycle yang dikenuh. Atenu siapa yang dikenuhi perempuan makenusiaan dan pikiran emis baby, selamat menikah yang dikenuh. Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe